Yuk, kita dengarkan cerita Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang karah. Setiap hari, ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan di sungai. Suatu hari, ia mengail di sungai. Ia senang karena mendapatkan tangkapan ikan yang besar. Tetapi setelah tertangkap, ikan itu berkata kepadanya. Tolong, jangan kau makan aku. Biarkan aku hidup, kata si ikan. Ia langsung melekas ikan tersebut. Apakah ini nyata? Katanya dalam hati. Kemudian, tiba-tiba saja, ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Petani itu terus saja melihatnya. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Lalu, wanita itu berkata, Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Hai, siapakah kamu? Kenapa kamu bisa berubah menjadi manusia? Tanya si petani. Tenanglah, aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Engkau telah menyelamatkan aku dari kutukan. Untuk membalas kebaikanmu, aku bersedia menjadi istrimu untuk selamanya. Tetapi, aku mempunyai satu syarat yang harus kau penuhi, kata si putri. Kau harus berjanji padaku, bahwa kau tidak akan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Sebab, jika engkau bercerita ke orang lain, akan menjadi bencana yang sangat dasyat, kata wanita itu dengan tegas. Akhirnya, mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka bahagia sekali dengan kehadiran putranya. Suasana di rumah menjadi ramai. Tetapi, si anak ini mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu ia tidak pernah merasa kenyang, walaupun sudah makan yang sangat banyak. Makanan yang disediakan selalu habis tak tersisa. Suatu ketika, si anak ini disuruh ibunya mengantar makanan untuk makan siang ayahnya. Tetapi, ia malah menghabiskan makanan itu. Lalu, tertidur di kubuk tanpa menghiraukan perintah ibunya. Ayahnya menunggu lama, sampai akhirnya ia pulang ke rumah. Di perjalanan, ia melihat anaknya yang tertidur di kubuk. Lalu, membangunkannya. Makanannya sudah habis, aku makan, kata si anak. Ayah seketika itu marah dan mementak. Dasar anak ikan tak tahu diri. Seketika itu juga, anak dan istrinya hilang lenyap. Dan dari bekas injakan kaki si ayah, tiba-tiba menyembur air dengan sangat deras. Air meluap membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya terkenal dengan nama Danau Toba. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita Danau Toba ini adalah bahwa kita harus selalu menjaga setiap ucapan kita. Sudah ya cerita Danau Tobanya. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Daaah!